Kalau menurut saya program itu bukan program pemerintah, program itu adalah program dari perusahaan Indonesia Power. Program dari Indonesia Power, apa ini alasannya Pak? Jadi pemerintah itu hanya cuma diminta dalam pengolahan sampah di TPSA, Bagendung. Dengan kreditnya pembuangan sampah yang tidak bisa diolah, maka Indonesia Power punya konsep yang bagus. Nah ternyata konsep ini pun mendapat penghargaan sebagai penghargaan yang terbaik dalam pengolahan sampah. Tapi persoalannya jangan cuma Indonesia Power doang dong yang punya konsep menarik. Coba yang lainnya perusahaan-perusahaan PMA yang besar itu, ada nggak konsepnya terkait dengan pelibatannya terhadap masyarakat ataupun terhadap itu akan berdampak. Dampak perusahaan itu investasi ada dua, hanya cuma dua bang, dampak positif dan negatif. Pertanyaannya bagaimana kita melihat bahwa perusahaan itu punya dampak positif. Satu, ketenaga kerjaan lokal. Pasti penganggurannya nggak ada dong di Celegon. Tapi sekarang kenyataannya bagaimana? Ya lingkungannya persoalan. Ya kayak dugaan gas bocor lah perusahaan asing atau PMA yang melakukan gas bocor. Kerugiannya ke masyarakat. Ya kan? Terus yang ketiga persoalan masalah SDM. Ya jadi bingung ada perusahaannya di sini, bikin sekolahnya di Jogja. Dengan aturan ruang tata wilayah, itu melakukan bahwa pabrik tidak boleh berdekatan dengan kawasan. Dan itu sudah ada aturannya. Nah pertanyaannya, siapa yang mengizinkan? Tentu pemerintah. Nah kalau pemerintah mengizinkan berarti ada kelalaian di situ. Perbiayaan itu ya, Wak. Mudah-mudahan nanti pemerintah ke depan. Ini saya juga sambil curhat ya, Bang. Kami mengkampanyekan dari Rumah Hijau, jangan pernah pilih calon wali kota yang tidak pernah peduli dengan lingkungan. Karena ke depan perusahaan lingkungan ini semakin dahsyat. Oke. Tentunya wali kota saat ini peduli lingkungan, Bang. Semoga. Jadi logika kan, Bang. Ketika ada di pernyataan ini, sederhana orang-orang awam lah yang tanya ke saya. Sebagian keburukan polisi udara Jakarta akibat Indonesia Power. Lalu bagaimana Celegon dengan jarak dekat? Akan saya cerai gitu loh, Bang. Jadi saya sih berharap kepada pemerintah tolong ke depan, ketika ada perusahaan baru, harus ditempatkan di kawasan industri. Bukan di luar industri. Apalagi terkait dengan persoalan masalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi pengawasannya nggak terkontrol. Oke. Luar biasa. Salam sejahtera, sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Salam Nusantara. Luar biasa. Weekend kita hari Sabtu ini tentunya di tanggal 24 Agustus 2024. Dalam program Meledak, Mengenal Lebih Dekat. Kali ini kita perihal tentang lingkungan. Dan tepat narasumber kita dalam program Meledak ini, beliau selain dosen di salah satu universitas di kota Celegon, beliau juga penggiat lingkungan hidup. Kalau nggak salah dia seorang direktur NGO Rumah Hijau. Nanti kita tanya-tanya. Kita sambut dulu, sahabat Lugas TV. Bang Supriyadi. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Kita meluangkan waktunya ke Lugas TV. Bang, tema kita terkait lingkungan hidup. Kita santai, Bang. Bang Supriyadi ya. Silahkan menyapa, sahabat-sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Aktifisnya di kota Celegon, bahkan Banten umumnya. Bang Supriyadi, selain dosen Universitas Al-Karya, juga aktivis penggiat lingkungan hidup sebagai Direktur Eksekutif NGO Rumah Hijau Indonesia. Bisa dijelaskan apa itu NGO Rumah Hijau? Iya. Terima kasih, Bang. Jadi, NGO Rumah Hijau itu adalah organisasi lingkungan hidup. Memang konsentrasinya kita di lingkungan hidup, terutama juga melihat dari kondisi industrial yang selama ini memang selain berdampak positif, negatifnya juga ada. Nah, salah satu negatif adalah banyak indikatornya kaitan persoalan-masalah kerusakan lingkungan, terus kemudian asap atau polusi industri, dan kemudian limbah-limbah yang mungkin berceceran di mana-mana. Nah, kami konsen di lingkungan hidup, bukan hanya cuma persoalan di industri, tapi persoalan masalah kesadaran kepada masyarakat agar menjaga tetap lingkungan. Menjaga lingkungan itu kan tidak semudah yang kita ucapkan. Perilaku pun harus bisa menjadi salah satu indikator yang harus ditempu oleh masyarakat. Salah satu contoh kecilnya, Bang, ketika kita membuang sampah sembarangan, dan ketika misalkan mengakibatkan banjir, dan terus pemerintah juga lalai dengan persoalan masalah banjirnya, padahal pemerintah itu harus punya konsen terhadap mentalitas. Artinya diajarkan bagaimana misalkan fasilitasnya ada, bagaimana anak-anak sejak dini diajarkan tentang menjaga etika kebersihan. Itu contoh kecil soal sampah. Artinya satu orang tidak taat buang sampah yang tepat, dikali sekian ribu orang akan mengakibatkan banjir. Saya kira gitu ya, pemerintah lalai. Nanti kita tanya ini, Bang, soal sampah kota Celegon, Bang. Bang, teman kita saat ini, yaitu terkait dengan adanya aturan ya, saya ambil temanya minimal 10% lahan untuk RTH, ruang terbuka hijau, industri. Bagaimana penerapan di kota Celegon yang ada ratusan industri? Oke, Bang. Itu tadi mengenai NGOL, Bang, ya. Artinya, Bang hanya di Banten atau di kota Celegon, Bang? Kalau saya konsentrasinya di nasional juga ada, Oh, di organisasi ini? Ya, cuma karena memang saya tinggal di Celegon, akhirnya kita fokus di Celegon. Fokus di kota Celegon, oke, Bang. Peraturan Menteri Perindustrian, RI nomor 40, garis miring M, IND, tahun 2016, tentang pedoman teknis kawasan industri, yang mana memiliki luas lahan 20 hektare lebih, wajib RTH 10%. Bagaimana penerapan PMP ini di perusahaan industri di kota Celegon yang Abang amati? Ini menarik sekali ya, Bang, ya. Kaitan dengan persoalan masalah RTH, ruang terbuka hijau. Di mana RTH itu merupakan tanggung jawab dari industri, dan juga kita bersama. Tetapi kewajiban dalam peraturan menteri yang diharapkan bahwa sebuah kawasan industri harus mempunyai ruang terbuka hijau, itu untuk menyerap karbon. Jadi industri-industri yang punya inserator, itu punya gas buang emisi. Sehingga ketika misalkan sudah punya RTH, ruang terbuka hijau, di mana nanti di situ ada banyak pohon-pohonan yang ditanam, sehingga nanti emisi gas buang perusahaan itu akan terserap. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya RTH itu juga harus dilaksanakan di kawasan industri yang ada di kota Celegon. Rasanya, kalau dilihat dari pengamatan, dan juga terlihat dari di kota Celegon ini, sumber polusi itu banyak. Bukan hanya industri-industri kecil, tetapi dari polutan-polutan kendaraan bermotor, kemudian juga dari emisi gas buang karbonnya industri. Nah, ini tentu mereka punya kewajiban 10% untuk melakukan penanaman. Nah, apakah sudah diterapkan? Diterapkan, apakah itu sudah menjadi kewajiban? Sudah. Kewajiban itu sudah dilakukan, tapi bagaimana ketika kewajiban itu lalai? Maka harus ada punishment, teguran dari pemerintah, terutama juga kaitannya dengan keadaan lingkungan di kota Celegon yang semakin parah. Dan kemudian, kita melihat bahwa Celegon ini juga sama. Ada kaitan korelasi, Bang, antara RTH dengan penyakit ISPA. Jadi, ISPA itu di kota Celegon hampir 40 ribu datanya. Saya membaca di salah satu media bahwa ternyata masyarakat Celegon yang terjangkit ISPA, itu kan menjadi barometer di mana RTH pasti berkurang. Beda dengan orang-orang kita di zaman kakek nenek kita, contoh. Yang di mana mereka sehat tidak kena ISPA karena tidak ada polusi udara yang diakibatkan industri. Barometernya dari situ, Bang, ya? Peningkatan daripada populasi tadi yang mengalami dugaan kena ISPA itu, Bang. Betul. Jadi, ya, harapannya di Celegon masih kurang. Di dalam kawasan pun kita ada di kota Celegon, ada kawasan industri. Apakah kewajiban RTH itu juga diwajibkan? Pasti harus diwajibkan. Tapi, intinya, siapa pengawasnya di situ? Yaitu pemerintah. Kalau kita masyarakat ini kan yang terkena dampak, ya? Objek terkena dampak. Kalau pemerintah sebagai pengawas, dia juga sebagai penegak hukum. Artinya, maksudnya penegakan dalam hal ini adalah penegakan, contoh misalkan undang-undang, ataupun misalkan permen, ataupun persoalan masalah perda, yang kemudian ketika ada perusahaan yang tidak mematuhi RTH, maka pemerintah harus tegas melakukan upaya secara tindakan. Pada prinsipnya industri sudah melakukan, ya, Bang, ya? Cuma kadang saat ini bagaimana pengawasannya lalainya, gitu? Ya, betul. Rumah hijau melihatnya untuk kota Celegon seperti apa? Kalau di Celegon ini kayaknya masih kurang, deh, RTH. Jadi, kalau bicara tentang, apa namanya, ruang terbuka hijau, kita tahu ruang terbuka hijau itu contoh, misalkan. Abang tahu nggak, ternyata Celegon itu punya hutan kota. Nah, pertanyaannya, hutan kotanya berapa di kota Celegon? Yang saya tahu, hutan kota itu ada di depan Pusdiklat, Krakatostil, atau Untirtau. Itu hanya kecil saja. Yang kedua di belakang Pemkot. Dan yang ketiga ada di Cibeber, yang kawasan bunderan Cibeber. Nah, RTH itu harusnya oleh pemerintah itu dibikin taman-taman. Nah, taman-taman ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat taman-taman RTH. Wow, benarik. Kan, jadi, benariknya bahwa ruang terbuka hijau itu bukan cuma hanya ucapan jempol belakang, menanam pohon, dan lain-lain. Tapi, ruang-ruang publik yang kemudian kesadarannya dengan penghijauan. Rasanya kayaknya saya melihat ruang publik kita agak kurang, deh. Ya? Coba bayangkan dari Simpang sampai PCI. Abang, lihat nggak ada pohon-pohon yang rindang. Semua ditebangin. Ya, ini kan Cilegon jadi aneh, gitu. Ngelihat RTH-RTH yang kemudian dilakukan upayanya untuk mengurangi polusi udara, ternyata lalai dalam persoalan-masalah itu. Oke, luar biasa. Indeks standar pencemar udara, ISPU. Tentunya dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan ini. Pertanyaan saya, Bang, menurut NGO Rumah Hijau, ISPU ini di Bante atau di Kota Cilegon seperti apa, Bang? Kalau standarnya itu kan sudah ada ya. Kita Cilegon itu punya perda kaitan dengan pengukuran baku mutu. Baku mutu itu bukan cuma hanya udara, termasuk juga air dan termasuk juga tanah. Jadi, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, apakah dia sesuai dengan standar atau tidak, itu diukur dari tolak ukur baku mutu. Contoh, kalau misalkan Abang tahu bahwa setiap perusahaan yang berada di tepi pantai, yang di bibir laut, mereka pasti punya saluran pembuangan di belakang. Dan apakah limbah-limbah cair yang dibuang itu tanpa ada sebabnya? Pasti ada. Mereka dengan pengukuran baku mutu itu diperbolehkan membuang ke laut. Tapi ada syaratnya, dia harus punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Maka pengolahan air limbah, diolahlah limbah itu dan kemudian diukur. Dan kalau misalkan tidak melampaui baku mutu perda yang sudah ada, itu silakan boleh dibuang. Jadi penjelasan Bang Supri Adi sebenarnya, pertanyaan kita bagaimana pengawasan dari pemerintah ini? Itu dia. Kalau pengawasan itu kan ranahnya di ilhai. Dinas Ingkuan Hidup dan Kebersihan. Rasanya yang saya tahu bahwa di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 bahwa kita sebagai pengamat, rumah hijau sebagai pengamat. Industri itu wajib melaporkan. Wajib melaporkan? Wajib melaporkan. Kegiatannya? Kegiatannya baik dalam persoalan pengolahan limbah ataupun dalam misalkan terkait dengan pembuangan limbah. Jadi ada laporannya. Dan laporannya semuanya di LH. Dan kalau di LH Cilegon itu lalai dalam pengawasannya, itu juga kita bisa tuntut persoalan masalah itu. Jadi artinya, kaitan dengan baku mutu, aturan perda, terus regulasinya, itu semua sudah mengikat di aturan pemerintah. Wah, luar biasa. Jadi kalau Bang Supri Adi melihat dari kacamata pengamat atau penggiat bahwa industri mungkin terkesan, enggak rapi lah laporannya. Kira-kira gitu ya? Kalau bahasanya seperti apa Bang? Ya, rasanya begini ya. Industri kita di Cilegon ini semakin banyak dan kompleks. Jadi salah satu contoh PMA. Jadi perusahaan modal asing ini tentunya regulasinya harus mengikuti aturan-aturan Indonesia. Tapi mereka punya sendiri aturan teknis, contoh misalkan. Apakah ketika PMA yang berada di kota Cilegon ini juga diawasi oleh KLHK di pusat? Karena memang, contoh ya, perusahaan besar di kota Cilegon seperti Chandra Asri, Indonesia Power, terus kemudian Krakato Steel, Krakato Posko. Mereka kan juga punya secara teknis punya aturan-aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan saya rasa bahwa perusahaan-perusahaan besar ini, itu merupakan buah dari perusahaan hilir yang hadir di kota Cilegon. Maka semakin banyak dan kompleks. Jadi saya sih berharap kepada pemerintah, tolong ke depan, ketika ada perusahaan baru, harus ditempatkan di kawasan industri, bukan di luar industri. Apalagi terkait dengan persoalan masalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi pengawasannya enggak terkontrol. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV, barometer daripada adanya ispah yang mengalami penderitaan ispah di kota Cilegon cukup meningkat. Menurut Bang Supriyadi, ini cenderung akibat daripada banyaknya industri. Dan tidak terkontrol. Kira-kira gitu ya Bang Supriyadi, luar biasa. Bang, aku baru tahu kali ini Bang, ini pertanyaan berikutnya. Ini ada kaitannya terkait pernyataan daripada Luhut Binsar Panjaitan. Yang bahasanya itu suntik mati, Indonesia Power gitu. Kalangan publik kan bingung apa ini suntik mati. Abang kan selaku penggeklingkungan, boleh paham nih. Maksud daripada pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Apa maksud pernyataan tersebut? Saya melihat dari kacamata sebagai penggiat lingkungan, pemerhati lingkungan, bahwa kalimat bahasa suntik mati itu adalah menonaktifkan sebagian dari... Yang ada, yang sudah ada. Jadi begini Bang, di Indonesia Power itu, itu kan ada mesin yang teknologinya belum terbarukan. Jadi rencana transisi emisi yang memang harus dirubah oleh pemerintah pusat, demikian ketika misalkan penggunaan batu bara dirubah menjadi penggunaan gas. Tapi apakah mungkin ketika misalkan contoh, ini kan dugaan ya, bahwa di Jakarta itu akibat dari polusinya adalah dari Indonesia Power. Tapi kita belum teliti. Nah ini kan sampai di kampanye-kampanye kemarin Pilpres kan ribut nih, terkait masalah itu siapa sih? Sehingga munculah adanya suntik mati. Maka transisi energi yang dilakukan oleh Pak Luhut melalui pemerintah sekarang, Pak Jokowi, bahwa transisi energi terbarukan itu harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengurangi batu bara sebagai emisi untuk pembakarannya. Nah ini kan jadi persoalan bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Bahkan di Amerika saja, itu karbon emisinya itu harus dipajakin. Tapi kita belum, belum mencapai ke arah sana. Karena apa? Karena kita masih melakukan upaya untuk transisi perubahan energi itu. Dan kalau dibilang sepakat atau tidak, saya malah justru sepakat dengan kondisi bahwa Indonesia Power harus dinonaktifkan yang menggunakan transisi energi yang... Batu bara. Nah batu bara. Itu sih. Jadi logika kan Bang, ketika ada penataan ini, sederhana orang-orang awam lah yang tanya ke saya, sebagian keburukan polisi udara Jakarta akibat Indonesia Power. Lalu bagaimana Celegon dengan jarak dekat? Akan kira-kira gitu loh Bang. Logika aja Bang. Coba Bang bisa kasih ini ya, pemandangan ke sahabat Lugas TV. Jadi begini, sahabat Lugas TV yang saya banggakan, kaitan dengan persoalan dengan teknis ya. Ini kan kita udah ngomongin teknis. Kok bisa akibat dampak dari Indonesia Power itu jauh, berkilo-kilo ketimbang kita yang ada di dekat. Nah sebenarnya memang dampak itu tidak bisa kita lihat sewaktu. Artinya contoh, pembangunan perusahaan ini, perusahaan kimia contohnya, ketika misalkan dibangun dia berproduksi. Itu tidak akan berdampak kepada masyarakat sekitarnya dalam jangka waktu yang singkat. Contoh, 1, 2, 3, 4 tahun. Tapi jangka panjangnya itu akan berakibat. Dan kalau dilihat dari Indonesia Power, ini persoalannya adalah jangka panjang. Bukan akumulasi dari jangka pendek yang pernah dirasakan oleh masyarakat. Dulu orang Cilegon itu sehat-sehat aja, Bang. Tidak ada yang mengenal masalah ISPA dan lain-lain. Tapi karena sudah modern, munculnya masuk perusahaan-perusahaan ke kota Cilegon. Maka dampak perusahaan itu, baik positif dan negatifnya, muncul. Wah, berikutnya, Bang. Berikutnya, Bang. Ada lagi beberapa pertanyaan lagi, Bang. Jangan susah-susah. Perlindungan dan pelestarian lingkungan sangatlah penting di setiap daerah, Bang. Untuk kota Cilegon sendiri, dinas lingkungan hidup, adakah langkah-langkah yang inovasi menurut Bang Supriade? Oke. Inovasi yang harus dilakukan dalam penataan ruang terbuka hijau atau RT RW atau persoalan pengolahan sampah. Saya rasa di Cilegon ini masih butuh inovasi yang lebih. Karena apa? Kita ini sudah terhimpit oleh modernisasi. Banyak perusahaan yang sudah modern. Banyak juga teknologi yang sudah maju. Dan kemudian Cilegon jangan sampai menjadi kota yang dilihat dari tahun 80-an. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena tidak ada mungkin teknologi yang tidak maju. Akan maju terus berkembang dengan pesat. Maka inovasi DLH itu jangan hanya fokus ke persoalan masalah sampah. Tapi pengolahan B3, pengolahan perusahaan limbah-limbah, itu saatnya sekarang harus dilakukan upayanya. Dengan cara apa? Contoh, buatlah kawasan di satu wilayah yang fokusnya dengan kawasan B3. Sehingga, contoh misalkan pemerintah punya BUMD pengolahan B3 secara khusus. Dan ini menjadi pendapatan Cilegon belum ada. Nah, setahu saya kayaknya belum ada ya. Usus B3 yang BUMD? Baru air minum aja kayaknya. Kalau B3 ini kan menarik. Karena semua perusahaan itu pasti akan berdampak negatif dengan cara apa? Ya, tumbuh berkembangnya semakin pesat limbah B3. Dilahirkanlah BUMD. Menangannya B3. Aduh, harusnya gitu, Bang. Aduh, luar biasa dia, Bang. Mudah-mudahan nanti pemerintah ke depan, ini saya juga sambil curhat ya, Bang. Kami mengkampanyekan dari Rumah Hijau. Jangan pernah pilih calon wali kota yang tidak pernah peduli dengan lingkungan. Karena ke depan perusahaan lingkungan ini semakin berhasil. Oke, tentunya wali kota saat ini peduli lingkungan, Bang. Semoga. Soalnya dia, kota Celegon saat ini menjadi percontohan. Nanti pertanyaannya. Pengelolaan sampah terbaik, kota Celegon. Oke, Bang. Kota Celegon salah satu kota terkaya. Masih banyak kawasan kumu di Celegon. Ada dua kawasan, yaitu daerah Cewan dan Pulau Merak. Kawasan industri. Pantauan kita sebagai media, kawasan penduduk industri Sangat berdekatan dengan kawasan penduduk. Tentunya ini kurang baik. Di Batam sudah diterapkan dan luar biasa. Sebelum saya undang ambang podcast ini, Saya pernah bertanya kepada Dede Rohana Putra. Perihal tentang kawasan ini yang pabrik dekat dengan rumah penduduk. Tanggapan dari NGO Rumah Hijau apa, Bang? Ini menarik ini ya. Itu sama kayak kita anekdotkan, telur dulu atau ayam dulu? Penduduk dulu atau pabrik dulu? Pada dasarnya, masyarakat tidak pernah bisa disalahkan dengan kondisi seperti ini. Tapi pemerintah juga harus terus melakukan sebuah perubahan. Contoh salah satu. Dengan aturan ruang tata wilayah, Itu melakukan bahwa pabrik tidak boleh berdekatan dengan kawasan. Dan itu sudah ada aturannya. Nah pertanyaannya, siapa yang mengizinkan? Tentu pemerintah. Nah kalau pemerintah mengizinkan, berarti ada kelalaian di situ. Tidak mentaati peraturan RTRW yang sudah dilakukan. Dalam perencanaan ruang tata wilayah, itu kan stakeholder semua diundang. Termasuk wilayah masyarakat dan lain-lain. Kawasan ini harusnya bisa steril dari industri. Karena akibat dari dampak positif atau negatif yang lebih banyak. Tata ruang kan sudah ada itu tuh? Tata ruangnya sudah ada. Tapi persoalannya masalahnya, Pemerintahnya tegas nggak dalam persoalan masalah itu? Nah kan rasanya, ini ada bedul desa. Untuk kepentingan investasi. Investasi untungnya buat rakyat. Tapi rakyatnya sudah tidak ada lagi di situ. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Artinya, pemerintah ya ke depan harus punya respect lah terhadap persoalan masalah. Jangan mengedepankan investasi. Tapi mengedepankan bagaimana persoalan masyarakat. Terutama begini. Saya juga sama berpikir bahwa Masih adakah tempat kumuh di kota Cilgon? Ternyata banyak. Termasuk juga persoalan masalah indikator dari lingkungan hidup yang tidak sehat Akan berakibatkan kepada ruang lingkungan kesehatannya. Jadi kalau misalkan orang bisa menjaga lingkungannya, Insya Allah kesehatannya akan bisa terjamin. Seperti itu. Apalagi program pemerintah pusat itu soal stunting ya? Stunting. Tentunya kalau ada kawasan yang kumuh, Adanya di sekitar itu pabrik yang cukup berbahaya, Contohnya jemikal dan lain-lainnya, Tentunya jangka panjangnya kan akan berdampak ya Bang ya? Setuju nggak Bang? Ya, pasti lah. Setuju saya. Itu akan berdampak. Dampak perusahaan itu investasi ada dua. Hanya cuma dua Bang. Dampak positif dan negatif. Pertanyaannya, Bagaimana kita melihat bahwa perusahaan itu punya dampak positif? Satu, ketenaga kerjaan. Kerjaan lokal. Pasti penganggurannya nggak ada dong di Celegon. Tapi sekarang kenyataannya bagaimana? Ya, lingkungannya persoalan. Ya, kayak dugaan gas bocor lah perusahaan asing atau PMA yang melakukan gas bocor. Kerugiannya ke masyarakat. Ya kan? Terus yang ketiga, persoalan masalah SDM. Ya, jadi bingung ada perusahaannya di sini, Bikin sekolahnya di Jogja. Oke. Kita potong dulu Bang. Kita break dulu Bang. Ngopi dulu. Sia. Nanti kita lanjutin. Baik. Terima kasih. Menarik, sahabat Lugas TV. Tadi penjelasannya luar biasa narasumber kita Bang Supri Adi. Penggiat lingkungan hidup. Kita berbicara kota Celegon. Janji, ini sedikit ke masalah pemimpin daerah nih. Bang, wali kota Celegon pada saat kampanye tahun 2019 yang lalu, ada terkait tentang abang tadi yang, maka saya katakan wali kota saat ini konser sama lingkungan. Tapi kita lihat paketnya seperti apa. 2019, salah satu programnya itu akan menyediakan RTH di 43 kelurahan. Ruang terbuka hijau. Pengamatan kami Bang, ini belum berjalan Bang. Ada hanya beberapa aja nih. Apa pandangan rumah hijau terkait ini Bang? Silahkan Bang. Iya. Sebenarnya kalau janji seorang politis itu, menurut saya ya, kayaknya banyak angan-angan ya. Keinginannya seperti ini, seperti ini. Tapi kenyataannya... Bagaimana supaya masyarakat itu uang gitu ya? Jadi, kalau melihat dari kondisi saat ini, contoh janji itu kan harus ditepati ya. Karena itu kan janji politik terhadap rakyat. Karena itu, rakyat juga sebenarnya bisa menilai mana sih pemimpin yang hanya cuman omong kosong dan pemimpin yang betul-betul nyata dalam program dan janjinya. Nah, saya melihat bahwa yang namanya tempat kegiatan masyarakat itu biasanya dulu sering dilakukan di alun-alun. Nah, kemudian kalau ada program yang ternyata masyarakat itu menginginkan adanya sebuah ruang. Ruang atau tempat di mana misalnya anak-anak bisa bermain, orang tua bisa berdiskusi, para pemuda bisa melakukan kegiatan olahraga, itu sangat dibutuhkan. Terutama di kota Cilegon yang kemungkinan banyak orang stresnya. Kenapa saya bilang orang stres? Karena memang kondisi industri itu membuat sebuah suasana psikologinya menjadi stres. Salah satu contoh. Saya sih melihat bahwa kondisi Cilegon itu yang kemudian hari ini berbeda dengan masa yang lalu ya. Hanya cuman Krakato Steel saja, tapi sekarang adalah PMA yang masuk di sini. Contoh misalnya seperti Lote, kemudian ada juga misalkan seperti Krakato Fosco, yang kemudian masyarakat berbondong-bondong dari luar untuk bekerja, mencari usaha, dan juga peluang yang lainnya. Maka pentinglah pemerintah untuk memanage tingkat stres itu. Nah, dibutuhkanlah ruang-ruang-ruang tempat di mana mereka bisa melakukan sebuah kegiatan untuk mengurangi rasa tingkat stres. Tapi kalau misalkan tidak diberikan dan sangat minim, sedikit malah saya melihat bahwa realisasi dari pemerintah wali kota sekarang itu melihat dari kondisinya kayaknya belum maksimal dan mungkin juga kayaknya kurang, lebih dari kurang. Termasuk janji yang mungkin tidak bisa ditepati ya. Walaupun memang saya melihat ada juga yang sudah ada, tapi tidak semaksimal, hanya cuman di tingkatan kecamatan saja. Tadi Bang, Abang Syukum tadi soal PT Krakato Posko, kita juga mengikuti beberapa di media sosial dan kepergerakan teman-teman masyarakat Ceregon Munggugat. Salah satu mungkin Bang Syukri Adi menjadi orasi di sana. Ada bahasa di sana Bang, Krakato Posko ini membuka usaha di sini, tapi diduga bekerja sama dengan membuka sekolah di Jogja. Nah, menurut Abang ini sedikit agak melentik, tapi menurut Abang konsepnya seperti apa ini Bang? Kok pemerintah lalai atau apa ini? Konsepnya nggak jelas. Jadi, menurut saya begini. Mungkin saja manajemen PT Krakato Posko diduga tidak percaya dengan SDM di kota Cilegon. Sehingga dia harus mencari SDM di luar dari kota Cilegon. Dan itu sangat menyakitkan perasaan dan pesan kita sebagai rakyat. Bahwa sebetulnya SDM unggul itu harus dilakukan upaya-upaya yang baik, yang didukung oleh industri juga. Contoh, misalkan. Kalau misalkan perusahaan itu paham di sini kurang SDM-nya, kenapa tidak bikin BLK bersama-sama? Balai latihan kerja. Dan kemudian secara akumulasi CSR perusahaan itu bisa membangun BLK internasional sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak usahlah mengambil, misalkan bikin sekolah di luar dari kota Cilegon, dan kemudian tiba-tiba alasannya karena SDM-nya nggak unggul. Salah. Kita orang Cilegon, SDM-nya bagus. Dan kita sangat tersinggung. Ayo uji-uji gitu makanya. Iya, betul. Jadi intinya adalah, kalau bicara tentang sumber daya manusia, bagaimana pengolahannya itu dilihat dari dunia pendidikan. Di kota Cilegon, pendidikan kita salah satunya banyak juga universitas-universitas yang ada di kota Cilegon. Terus kemudian banyak juga pendidikan pesantren-pesantren yang juga bisa dikemas, yang bisa dikerjasamakan dari pihak pemerintah, kemudian industri, kerjasama dengan dunia pendidikan. Selesai masalah. Wow, luar biasa ya, Bang ya. Tapi kita kembali ke konteks ya, Bang. Terkait lingkungan hidup. Pemerintah kota Cilegon harus diakui mendapat penghargaan dan juga banyak pemerintah daerah lainnya belajar ke kota Cilegon dalam pengolahan sampah. Di mana di kota Cilegon ini ada Indonesia Power BUMN yang menghasilkan tenaga listrik. Dan sampah ini bisa jadi bahan baku, salah satu bahan baku, penjemputan padat. Dari penggiat lingkungan hidup, program ini bagus kah atau memang ada pandangan dari rumah hijau terkait ini, Bang? Oke. Kalau menurut saya, program itu bukan program pemerintah. Program itu adalah program dari perusahaan Indonesia Power. Program dari Indonesia Power. Betul. Apa ini, alasannya apa? Jadi, pemerintah itu hanya cuma diminta dalam pengolahan sampah di TPSA, Bagendung. Oke. Dengan kreditnya pembuangan sampah yang tidak bisa diolah, maka Indonesia Power punya konsep yang bagus. Iya. Nah, ternyata konsep ini pun mendapat penghargaan sebagai penghargaan yang terbaik dalam pengolahan sampah. Nah, artinya Indonesia Power kan tidak bisa mencari sampah. Iya. Artinya sampah itu dicari di TPSA, punya pemerintah, oleh karena itu bekerja sama. Kebetulan Ciregon pemerintah yang belajar dari Indonesia Power sebagai perusahaan. Kenapa? Konsepnya bagus. Pemerintah ini kan leading sector kerjasama antara industrial dengan pemerintah. Jadi, kalau melihat dari pengolahan, saya setuju saja. Tapi persoalannya, jangan cuma Indonesia Power doang dong, yang punya konsep menarik. Coba yang lainnya, perusahaan-perusahaan PMA yang besar itu, ada nggak konsepnya terkait dengan pelibatannya terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah. Dan kalau bicara penghargaan, rasanya penghargaan itu kan dilihat dari kinerja. Bagus atau tidak. Jadi, Bang, satu bulan yang lalu kami tim ke TPSA yang bagi Endung itu, Bang. Memang apa yang kata Bang itu, yang di sana itu yang menjadi pengolahan itu orang-orang Indonesia Power gitu loh. Betul. Jadi, tapi kan faktanya banyak pemerintah daerah belajar ke kota Celegon soal pengolahan sampah. Dan itu sasa saja, Bang. Ya, sasa saja sebetulnya, cuman persoalannya kan begini. Pemerintah itu harus terbuka lah. Jangan mengklaim, ya, ide gagasan orang lain diklaim bahwa itu adalah ide saya. Siap, betul. Dan kemudian ini menjadi peluang yang menarik. Coba bayangkan kalau misalkan Indonesia Power membuka konsepsi tentang pengolahan BJJP itu di Suralaya. Nah, cari sampahnya di mana? Nah, kan begitu. Tapi karena ini sinergi dan selaras dengan pengolahan sampah, maka potensi itu bagus dilakukan. Dan saya berharap sih pemerintah, jangan cuman hanya persoalan lingkungan hidup itu masalah sampah. Termasuk juga pengolahan limbah B3 yang potensial di kota Celegon yang bisa menjadi APBD buat kota Celegon. PAD buat kota Celegon. Jadi, ini menarik pengolahannya bukan cuman pengolahan sampah. Jadi, yang menarik adalah ketika kita bicara tentang pengolahan B3, maka kuatkan dulu tuh industri-industri untuk kesadarannya. Banyak kan, mohon maaf ya, saya tidak melihat bahwa ada potensi yang menarik di sini. Apakah pemerintah juga melakukan konsepsi tentang pembuatan perusahaan daerah tentang pengolahan B3? Nah, ini kan menarik. Nah, ini jadi potensi PAD yang baru buat calon wali kota ke depan lah. Tadi abang sudah-sudah singgung bahwa menciptakan melahirkan BUMD, salah satu di targetnya hal tentang B3 ini, Bang. Kalau memang mau serius. Untuk pemimpin daerah selanjutnya, Bang, gimana tadi? Harus peduli dengan lingkungan? Jadi, saya menginginkan para calon wali kota dan wakil wali kota itu peduli terhadap persoalan masalah lingkungan Celegon ke depan. Kenapa? Karena ini akan menjadi kompleks dan ke depan kota Celegon akan terancam dengan persoalan-persoalan lingkungan hidupnya. Oke, setuju. Wah, luar biasa. Mungkin ini terakhir, Bang. Sebelum closing statement, Bang. Kembali ke kota Celegon. Industri kota Celegon ada banyak, Bang. Betul. Kalau menurut banyaknya ini, tentunya pengangguran nggak ada ya, Bang. Harusnya? Harusnya, Bang. Kita sepakat di situ ya, Bang. Tapi itu bukan arah ke sana sebenarnya. Ada banyak pabrik raksasa, produksi cemikal ya, Bang. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan, Bang. Betul. Kalau bahasa di sana seperti terjadi di India atau sebalam. Sebagai penggiat lingkungan hidup, tentunya bukan menakut-nakutkan. Abang sampaikan melalui podcast ini, Bang. Kekhawatiran masyarakat Celegon ini wajarkah? Ya. Menurut saya, perusahaan-perusahaan di kota Celegon ini menjadi perhatian. Baik aspek nasional maupun internasional. Salah satu contoh kebocoran gas yang diduga oleh perusahaan PT Chandra Asri, itu merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat bahwa pentingnya edukasi terkait tentang kegagalan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi edukasi itu bukan hanya persoalan masalah kesiap-siagaan, tetapi terkait dengan bahwa suatu saat nanti akan terjadi kegagalan-kegagalan perusahaan yang, ya kalau melihat bahwa potensi-potensi seperti, apa nanya, kerusakan sistem, atau human error, atau misalkan kegagalan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan, itu harus bisa diantisipasi dengan cara pemerintah, stakeholder, dan juga perusahaan wajib mengedukasi kepada masyarakat. Pentingnya dampak. Salah satu contoh begini, Bang. Saya contohkan di Jepang. Anak kecilnya itu sudah paham bagaimana cara melindungi dari gempa. Dia harus turun ke bawah meja, melindungi kepalanya, dan itu di edukasi terus-menerus. Tsunami juga sama. Maka negara itu siap dengan potensi apapun yang berbahaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga siap ketika di Celegon ada satu kejadian luar biasa, contoh misalkan perusahaan besar meledak begitu saja. Apa kesiapan kita sebagai masyarakat? Tentunya itu harus di edukasi melalui pendidikan-pendidikan edukasi terkait kewaspadaan kebencanaan, yaitu bencana industri. Kalau bencana alam, kayaknya sudah terbiasa Celegon menjadi tuan rumah deh. Dulu waktu zaman Pak SBY sebagai presiden, pernah ada tsunami drill internasional di kota Celegon. Tapi sekarang bagaimana? Oke Bang, pertanyaan Abang selaku penggiat lingkungan hidup. Dari pihak terkait dinas lingkungan hidup, pernah nggak mengundang atau mengajak berdiskusi teman-teman daripada yang peduli dan konsen tentang lingkungan hidup. Kalau saya sih kalau diundang ya semenjak tahun 2010 rumah hijau didirikan, ya kemudian sampai sekarang di 2024, diundangnya cuma persoalan masalah penilaian dokumen amdal. Kalau bicara diskusi, ya nggak ada. Diskusi tadi itu Pak? Nggak ada. Wow, luar biasa ini Pak. Ada, jadi saya minta ini Kepala DLH atau Kepala Dinas-Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaan Kota Celegon, coba konsentrasi dong ke depan bahwa kebencanaan industri itu juga diperhatikan bukan hanya cuma bencana alam. Kita itu sudah masuk dalam ring root industrial of chemical. Jadi artinya bukan hanya cuma ring of the fire di Indonesia, tapi ring of the chemical di Kota Celegon. Penting itu harus dibahas itu. Kita media Bang. Kadang-kadang kita diundang pihak kelurahan tentang adanya mitigasi bencana alam, yaitu tentang longsor atau apa. Tapi terkait tentang dugaan tadi lingkungan pencemaran ini, ini sangat bahaya kalau menurut kami gitu Pak. Aktif mereka itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bencana. Bencana alam. Tapi terkait tentang ini belum. Bencana industri belum. Belum. Nah konsepnya juga saya harus tanyakan dulu, kayak gimana sih konsepnya? Iya kan gitu? Dan ini stakeholder, pemerintah, baik industri yang punya lokus atau tempat yang berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya, harus bertanggung jawab terhadap edukasi. CSR-nya jangan cuma hanya CSR persoalan ngechat sekolah, ya kan? Kemudian bagi-bagi susu, coba dong. Sekaligus CSR tentang mitigasi kebencanaan industri. Dan industri, saya mohon juga betul-betul harus transparan dan jujur. Kenapa industri sangat berbahaya, karena kita masyarakat selalu was-was setiap detiknya. Jadi kita berbicara hari ini pun kita terancam dengan misalkan dalam hak kita sebagai orang yang dilindungi undang-undang, menghirup udara segar, mendapatkan kesehatan, itu sangat penting. Jangan sampai itu dikotori oleh oknum-oknum perusahaan yang melakukan perusahaan lingkungan. Oke, luar biasa. Terakhir, closing statement, Bang. Oke. Jadi, sahabat Lugas TV yang saya banggakan, hari ini betul-betul saya rasa terhormat diundang oleh Lugas TV dalam agenda diskusi terkait persoalan lingkungan. Kita sebagai manusia tentulah berharap bahwa lingkungan harus dijaga, maka lingkungan akan menjaga kita. Dan titik balik nadir kita adalah kita sebagai manusia adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap persoalan masalah lingkungan. Jadi persoalannya adalah masyarakat sekarang harus sadar betul akan persoalan masalah lingkungan, baik dalam ruang lingkup kecil maupun besar. Ruang lingkup kecilnya adalah jagalah lingkungan kita dari persoalan-persoalan lingkungan. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian juga bisa mengedukasi kepada anak dan juga saudara kita terkait masalah bahaya industri. Oleh karena itu, saya berharap ke depan pemerintah juga harus sadar juga terkait persoalan lingkungan. Bukan hanya kami masyarakat yang sadar, tapi pemerintah wajib mempunyai tanggung jawab besar terhadap persoalan masalah lingkungan. Saya ingin ke depan CSR itu bukan cuma persoalan masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan. Itu juga harus tanamkan jiwa bagaimana generasi kita ke depan bisa menghirup udara segar yang pernah kita nikmati dengan cara mengedukasi menanam pohon di setiap tahunnya. Bukan hanya cuma terkait masalah hari pohon sedunia, tetapi apapun kegiatannya, kita terus harus melestarikan lingkungan. Baik misalkan menanam pohon, terus kemudian menjaga lingkungan, terutama kesadaran tentang mitigasi kebencanaan alam perusahaan industri. Oke, terima kasih bang, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita menang lagi bang. Amin, terima kasih. Sebelum ditutup Pak Blankon, luar biasa perbincangan kita, podcast kita dengan salah satu dosen di kota Celegon, tepatnya dosen Universitas Alkarya, dan juga dia aktif di penggiat lingkungan hidup, yang NGO Rumah Hijau Indonesia. Bisa. Seperti narusumber kita ini, apa sih untungnya? Kayak-kayak gitu ya, tapi dia begitu memperdulikan terkait tentang bahaya lingkungan. Termasuk di kota Celegon, yang terdiri dari ratusan industri, tentunya banyak terdapat kompleks masalah yang kita podcast tadi. Mudah-mudahan melalui podcast ini, pemerintah agak melek. Kami minta bukan melek, agak melek. Perihal adanya bencana yang dibalik bencana ketika tidak melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang diperlakukan terkait tentang bahaya pencemaran lingkungan. Sekali lagi, terima kasih bang si Pradi. Terima kasih. Terima kasih. Cepat atau lambat, bencana mengancarnya. Waspadalah. Sampai jumpa di session yang akan datang.